Hai mati lagi nih bentar lagi Halo semuanya balik lagi dengan Roy XI disini di game Spin Arena ini tuh game Beyblade gitu dan ini lagunya enak banget bro ini lagu-lagu waibu gitu ya ntar gue denger doresnya dulu well ini pertama kalinya gue denger lagunya ini tapi gue langsung suka coy ya oke langsung saja kita start play oke oh iya game ini tuh masih tahap early access di Playstore Indonesia untuk official realization gue nggak tahu kapan oke wah nostalgia lagi kita ini gamenya sudah bahasa Inggris ya oh hampir aja max itu not bad ini Beyblade gue yang mana Barry weh oh yang IP1 kali ya oke jadi sini aja HPnya juga yuk 90% oke sepertinya itu nggak bisa dikendaliin ya iya muter sendiri sih Spin Arena Attack Balance Stamina Defense karakter-karakter cewek seperti ini ada animenya juga nggak sih untuk 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 anime Beyblade seperti ini gue dulu tuh nontonnya yang Max yang Key yang Ria pakai sih namanya gue lupa itu kita buka dulu nih Beyblade baru nih oh oke dapet Beyblade baru Behemoth dan tadi dapet gold juga ya oh ini bisa dinaikin levelnya ya oke dapet Athena gua kaguyahime oke wih gila banyak banget yang gue dapetin oke warfer oke ini Behemoth di upgrade dulu si kaguyahime juga tadi udah bisa upgrade dengan dengan Athena juga itu oke kita langsung battle ikutin aja apa maunya tutorial aduh nama reaksi kita cek dulu anin settingsnya nggak bisa kah Neng ayolah oke di sini ada fitur adventurenya ternyata mungkin ini storynya kali ya oke ini kita masuk ke prolog first class Astaga ini prolognya cukup banyak juga partnya ini kita coba tes dari awal dulu lah cus module umbra module recovery HP grand shield recovery recover 20% of loss HP gue pilih heavy armor aja kita coba kita coba oke di sini disuruh pilih ya power straighten increase attack deh Behemothnya kali ya boneka yang behemoth aduh gue kenapa nggak pilih aja tadi attack nya si kaguyahime tuh gede banget loh bro battle ini kita bisa customize juga kalau beyblade nya nanti ya ya harusnya sih bisa gitu ya eh gue barusan mainin game ini sih oke kita pilih kaguyahime oh bentar ini kayaknya kita bawa tiga gitu deh oh Max mantap kita kayaknya bawa 3 beyblade gitu lah ya kalau hancur satu mungkin kita pakai yang lain lagi tuh ayo kaguyahime oh apa tuh yang kayak ada orb biru gitu oh kontrol teknis oh men ayo kaguyah kaguyah dan sampai kalau woi oke darah gue masih banyak sih sebenarnya hup oh itu harus diambil star otomatis ya oke kaguyahime buset itu udah bulan di tengah arenanya pantu oke udah menang ya oh udah waktunya juga kan oh enggak keluar arena di antar itu oke victory oke gue dapet start gatebladenya itu itu kayaknya ringnya gitu ya buat pake nabra gitu ya oke kita choose modul lagi disini increase stamina gue pake yang damage kalau gitu kita coba damage lagi ya lanjut lagi sampai lawan boss hmm kita pilih antena coba gue gak bisa pilih kah oke gak bisa jadi kita pake behemoth dulu nih coba gue pengen ngeliat nih oke max mantap waduh kalah bus tabrak aja tabrak ayo behemoth mantap langsung kasih ultimate skill oh si lolisangnya itu ternyata behemothnya gila sakit banget ini behemoth tuh anjay mampus mental lo sakit banget itu damage nya si behemoth tuh darah gue masih banyak guys tadi tapi ini masih prolog sih ya kalau udah lawan player gg apalagi yang disiukan aduh udah apa nih oke gue pake yang 20% HP lah ini tanda tanya kita coba kesini dulu who are you jangan jangan bilang gue dapet beyblade nih bicara sama ini wuh gila goldnya banyak oke increase attack ya biar cepet mati musuh kita hmm kasih kesini deh ke Aten lah oke quit langsung lawan boss bossnya siapa disini kayaknya kita lawan kita pake Aten Aten ada disini disini ya ayolah kita pake Atena ya oh sebenernya behemoth gua itu hmm banyak sih attacknya tuh powernya tinggi sekali tapi Atena ini darahnya banyak ya yang paling banyak ya bisa dibilang seimbang lah kalau Atena ini ya baik itu HP dan juga attacknya hup aduh kurang bagus pemirsa tapi gak apa-apa kita coba hantam Atena 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 Chang 30% ayo uh buset 50 langsung tuh tabrak lagi tabrak tabrak bicinya cer langsung kasih Atena skill Atena nya keren banget ini kayak rajulit gitu yaudah behemoth bang anjoy si behemoth ngelawan juga anda ya ayo Atena keluarkan lagi skillnya safe skill satu kali BAM atknya behemoth tuh lebih gede tuh di atas kuala online musuh gua tadi tuh ya tapi darahnya Atena ini banyak banget guys oke gua pengen ke setting sih sebenarnya pengen lihat ini ya tapi belum diijinin cuy oke gua tadi dapet part baru ini mungkin ada Shuriken kita coba try out oke Max mental nggak lu gila sakit sih astaga oh men oh shiit gile tuh berapa persen darahnya keluar oke dah anda jangan macam-macam sama loli saya gmoth gitu-gitu bocah-bocah gitu tapi gg pretty effective combo oke kita ke bagian sini battle ntar kalau gitu saya ke eish belum diijinin masuk ke setting nah udah bisa nih sfx oke oke kita buka boxnya lagi dapat oh dapet babylet baru itu Soprano kayaknya bebeletnya bebelet-bebelet ini deh bebelet-bebelet biasa doang itu sepertinya ya masih belum diijinin guys kita ke setting nah udah bisa nih akhirnya nih sfx musik bahasanya cuman ada bahasa Cina dan juga bahasa Inggris yuk untuk settingan grafik tidak ada jadi ini gamenya ringan lah pasti bisa lah ya Snapdragon 44 400an tuh bisa pastinya tapi untuk minimum RAMnya gua nggak tahu sih apakah yang 1 GB RAM bisa main game ini tapi semoga aja bisa sekarang kita ke bagian part dulu auto config Soprano driver apa kita pakai gitu ya udah upgrade dulu aja ini juga devils upgrade battle cap ini capnya ini masih banyak yang ke lock ini ini ada store growth fund $10 yang privilege card $5 ini ada VKS nya juga ini early access tapi kita udah bisa belanja gitu ke HBH maunya kita upgrade dulu nih guys oke Atena nya juga ya eh Atena berdundung anda udah berdundung oke bagus oke karena behemoth yang paling tinggi gua pakai behemoth dulu lah level 3 dia soalnya ini weight card kita upgrade aja dulu semuanya ya Soprano nya juga di upgrade dulu oke bagus ini upgrade juga ini ini Rage gua pakai Soprano ya ini udah level 4 soprano nya weight ring nya gua pakai yang si ini Shuriken juga kayaknya gua pakai Shuriken aja deh oke tag nya lemah itu tapi darah nya banyak loh darah shield nah gua pilih aja deh Atele oke kita battle lagi ini ada Super Champion sepertinya kayak turnamen gitu ya oh ini kayak rang gitu kali ya oke kita coba deh Super Champion nih guys oh PVP mungkin oke kita coba ini kayaknya GG sih oke gua gak jamin bakal bisa menang lawan dia tapi kita bawa Beyblader GG kita ya ini level 3 per 2 lah level gua tinggi dari dia tuh oke Max maju behemoth jangan mau kalah darah nya lebih banyakan dia sih dibanding gua dia kayaknya pake Athena deh iya kayaknya dia itu Athena gak ya atau bukan gitu mantap langsung kasih skillnya behemoth cald oke oh menang lagi bro oke menang coy ini harus berapa kali nih oh gua udah gak bisa pake ini lagi udah gak bisa pake oh oke dia pake Kaguya ternyata oke kita coba pake Kaguya deh terakhirnya gua bakal pake si Athena aduh terlalu cepet gua ini tekannya ayo Kaguya Chang jangan sampe kalah oh dia pake Athena kali ini ya oke darah HP gua lebih banyak daripada dia ayo ayo RPM nya masih banyakan gua sih masih tinggian gua ya waduh lupa aktifkan skillnya Kaguya ayo huh ini ada auto nya juga oke ini bisa bisa diaktifkan auto nya auto nya untuk aktifkan ultimate nya ya jadi gak perlu tinggi itu guys WM oh ultimate nya Kaguya ini ternyata ngeheal guys wah ini lebih serem nih oke jadi cuman 2 battle doang itu gua belum bisa ambil ini oke jadi seperti itulah ya untuk apa sih namanya tadi ini super championship nya kita lanjutin lagi aja di bagian adventure disini tadi prolog nya udah sekarang kita menuju ke chapter pertama nih peristiah astaga ini menuju ke boss nya banyak rintangan oke kita maju dulu kesini ini yes of course kita ambil ininya dulu eh gua pake grand shield kita ambil chest nya dulu disini aslin api itu lawan lagi yang ini lanjut lagi langsung aja kasih behemoth deh perbandingannya jauh sekali uh cakep banget itu bagian cap nya musuh gua bro bunga gitu ya tapi anda gak ada apa-apa nya lawan behemoth saya maju bam itu yang ordeal kayaknya shield ya atau apaan itu atau buff atau shield itu eh oke sekarang kita lanjut aja mengambil sebelah kiri terus skip aja yang di sebelah kiri langsung aja nanti kita menuju ke boss nya langsung behemoth lagi coy oke next perfect tobrok lagi hmm maaf gila darahnya ke war berapa itu iya ternyata yang war biru itu heal gitu guys cepet banget tapi tuh musuhnya hijau sih tadi Stamila plus 5 charging speed oke kita menuju ke sini dulu eh attack lagi kita naikin behemoth oke sekarang eh gua lewat sini aja coy iya ini lawan satu musuh habis itu kita lawan boss ya setelah ini ya kita langsung bawa lagi sih behemoth nya gitu 10k udah itu attack nya coy hup udah gak sampai 20 detik ini mah tuh ntar lagi mati dia ultimate mati nih udah kalau lah eh 10 detik lah tadi tuh kalau pengen lawan boss nya ini energy restorer kita pakai shield lagi eh increase attack ya see you oke kita kasih ini lagi abis itu lawan boss kita nih guys attack naikin dong kasih behemoth nah boss langsung lagi bawa behemoth ini sama semua bblad nya itu Max eh dikit lagi padahal the spiral power belongs of no apa tuh wut hai mati lagi nih bentar lagi eh wow wow ada shield nya itu keren banget oke udah 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 menang oke lah gua barusan lihat tadinya uh gila 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 gua dapet banyak cap ini satu cap sih ya lumayan lah reward nya ya tapi setidaknya kita dapet cap baru itu cewek lagi sih karakternya tapi tadi bagus loh itu ada shield nya gitu untuk ultimate skill nya ya gua dapet shuriken shuriken bisa di upgrade lagi uh keren ini mah shuriken gua makin sakit ini bro unlock oh bisa dapetin si jigsaw ini ya kalau misalnya udah lengkap ya oke oke guys jadi sepertinya gameplay dari spin arenanya yang lagi lagi game fun portrait yang simple ya kalau kalian suka dengan beyblade patut dicoba game ini coy oke terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe share juga ke temen-temen kalian dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati